Pendekar dari Hoasan Jilid 2 Balas Dendam Ong Su memang masih mempunyai ayah ibu yang tinggal di sebuah dusun, seorang petani sederhana bernama Ong Loyet mereka tinggal di kaki bukit Hoasan, di sebuah dusun yang disebut Kwe E Chin Bun. Semenjak berusia 11 tahun, Ong Su ikut naik ke puncak Hoasan belajar ilmu silat dari Ho Sim Sian Su dan pertemuan ini terjadi ketika pertapa itu menolong dusun Kwe E Chin Bun dari serangan para perampok. Ayah Ong Su yang merasa berterima kasih dan tahu akan pentingnya kepandaian silat untuk melawan para perampok yang mengganas, lalu mengijankan putra tunggalnya itu untuk ikut belajar silat kepada kakek sakti ini. Kadang-kadang, biasanya di waktu tahun baru, Ong Loyet mendaki bukit Hoasan untuk mengunjungi Ho Sim Sian Su dan menengok putranya itu. Ada pun Kwe E Chin yang sebenarnya adalah putri tunggal seorang hartawan bernama Gak Sun yang berdagang hasil bumi di kota Teng Sin di sebelah selatan Hoasan. Ho Sim Sian Su mengambil murid anak perempuan ini karena ia amat tertarik melihat kelincahan dan ketabahan anak itu, juga karena ia maklum bahwa anak itu mempunyai bakat yang amat baik. Diculiknya anak itu dan ia meninggalkan surat kepada orang tuanya tentang maksudnya hendak mengambil murid kepada Kwe E Hyang. Sejak berusia 10 tahun, gadis itu telah berada di puncak Hoasan dan mempelajari ilmu silat dengan Ong Su dan Chia Wen yang sudah berada di situ lebih dahulu darinya. Selama 7 tahun berada di puncak Hoasan, gadis ini belum pernah bertemu dengan kedua orang tuanya, sungguhpun ia masih ingat akan wajah dan nama orang tuanya, akan tetapi ia maklum bahwa kini mereka tentu telah tua sekali dan belum tentu dapat mengenalnya apabila bertemu. Chia Wen ikut naik gunung sejak berusia 8 tahun dan hingga kini ia sudah belajar silat selama 12 tahun tanpa berhenti. Pernah ia ikut suhunya turun gunung untuk beberapa bulan lamanya, lalu kembali lagi ke atas puncak Hoasan untuk memperdalam ilmu silatnya. Chia Wen adalah seorang anak yatim piatu yang tadinya ditemukan oleh Hosim Siansu dalam keadaan melarat serta terlantar. Ayah ibunya meninggal dunia karena terserang penyakit dan kelaparan, maka ia hidup sebatang ker di waktu masih kecil sekali hingga hidupnya penuh derita. Kini ia tidak mempunyai orang tua atau keluarga yang dikenalnya, maka terhadap Hosim Siansu gurunya, ia pun menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Karena itu, kini setelah disuruh turun gunung, ia tidak dapat bergembira seperti Sute dan semuanya yang akan bertemu dengan orang tua masing-masing, bahkan ia merasa agak bersedih karena harus berpisah dari suhunya. Sesudah banyak lagi nasihat-nasihat diucapkan dan dipesankan oleh Hosim Siansu kepada ketiga orang muridnya, maka berangkatlah Chia Wen, Ong Su, dan Bue Hei yang turun gunung melalui lereng sebelah selatan yang penuh dengan hutan liar. Dengan menggunakan ilmu jalan cepat, pada keesokan harinya tiga murid dari Hoasan itu sudah sampai di dusun Kue Hei Cimbun. Mereka disambut oleh Hong Lolit dan istrinya dengan gembira sekali. Terutama sekali Nyonya Ong atau ibu Ong Su yang sudah tujuh tahun tidak berpertemu dengan putranya. Karena merasa terharu dan amat girang Nyonya ini menangis di pundak Ong Su sambil memeluk putranya itu. Chia Wen yang pendiam pun merasa terharu melihat pertemuan mesra ini dan ia turut merasa gembira melihat kebahagiaan sutenya. Keluarga Ong yang hidup sebagai petani itu segera menjamu mereka. Tidak ketinggalan pula semua penduduk dusun itu datang untuk memberi selamat kepada Ong Lolit yang telah menerima kembali putra mereka yang kini sudah menjadi seorang yang gagah. Di tengah-tengah para petani yang sederhana dan jujur itu, ketiga orang murid Hoasan merasa seakan-akan berada di lingkungan satu keluarga besar dan mereka tidak dapat menolak ketika para petani itu minta kepada mereka untuk memainkan ilmu silat sebagai demonstrasi. Chia Wen lalu bersilat melawan Ong Su sebagaimana kalau mereka sedang berlatih di puncak Hoasan, yakni Ong Su bersenjata toya adat pun Chia Wen bersenjata pedang. Kepandaian kedua orang muda itu memang sudah mencapai tingkat tinggi, maka ketika mereka bersilat tentu saja dalam pandangan semua orang dusun itu tubuh mereka lenyap tergulung oleh sinar toya dan pedang hingga mereka memandang dengan metel, terbelalak dan kagum sekali. Mereka bersorak-sorak memuji hingga keadaan menjadi makin ramai dan gembira. Sesudah kedua orang muda itu berhenti bersilat, Ong Lolit dengan metel berlinang air metel lalu menepuk-nepuk pundak putranya dengan bangga sekali. Akan tetapi ketika Bu Yee Hyang yang diminta pula mempertunjukkan kepandainya itu bersilat pedang seorang diri, dan sepasang pedangnya bergerak cepat menyilaukan matu serta tubuhnya lenyap di antara gulungan kedua pedang di tangannya, semua orang lalu menjadi melongo. Dalam pandangan mereka, gadis ini lebih hebat pula, dan sesudah Bu Yee Hyang berhenti bersilat pecahlah tepuk tangan dan tempik sorak yang memuji muja gadis itu dengan penuh kekaguman. Pada malam harinya, kedua orang tua itu memanggil Ong Su dan setelah putra mereka menghadap, ibunya lalu berkata, Suji, aku dan ayahmu merasa suka sekali melihat sumoimu itu dan karena tahun ini kau telah memasuki usia 18 tahun, bagaimana pikiranmu kalau kita lemar sumoimu itu untuk menjadi jodohmu? Kami lihat bahwa ia sesuai sekali untuk menjadi istrimu, merahlah muka Ong Su mendengar ucapan ibunya ini dan ia merasa malu-malu dan juga girang oleh karena ternyata bahwa kedua orang tuanya sependapat dengannya. Karena ia seorang ruat tak jujur, maka dengan terus terang dan menundukan muka karena malu, ia berkata, ibu dan ayah, sesungguhnya di dalam hatiku telah lama pula aku merasa suka kepada sumoy, maka sudah tentu aku merasa setuju sekali pada kehendak ayah dan ibu. Akan tetapi, harap jangan melakukan pinangan pada waktu sekarang, oleh karena selain sumoy belum bertemu dengan ibunya, juga aku belum mendapat kepastian dari sumoy yang sikapnya masih meragukan. Ayah dan ibu tentu maklum bahwa kalau sampai pinangan kita ditolak, maka hubungan antara aku dan dia sebagai saudara seperguruan bisa jadi akan terganggu. Ong Lolit dan istrinya merasa girang sekali mendengar ini dan mereka berjanji akan menunda dulu maksud ini, menanti sampai ada tanda-tanda baik dari pihak gadis itu yang tentu akan dikabarkan oleh Ong Su kepada mereka kalau hal ini terjadi. Pada keesokan harinya, ketiga orang muda itu berpamit kepada Ong Lolit dan istrinya, dan dengan diantar sampai kebatas dusun oleh banyak penduduk di situ, mereka pergi meninggalkan Kue E Chin Bun dan menuju kota Kang Sin untuk mencari ibu Bue E Hyang. Kalau di Kue E Chin Bun mereka disambut dengan gembiranya, di rumah ibu Bue E Hyang, yakni nyonya Gak Seng, mereka disambut dengan hujan air matu dan kesedihan. Ketika dulu Bue E Hyang diculik oleh Hosim Sian Su, ayahnya adalah seorang yang paling kaya di kota ini dan disegani oleh orang karena selain berhati dermawan dan suka menolong orang miskin, juga Gak Seng terkenal sebagai seorang yang jujur dan pemberani. Akan tetapi sekarang, Gak Seng sudah meninggal dunia empat tahun yang lalu, harta bendanya habis dan kini nyonya Gak Seng telah menjadi janda dan hidup sebatang Keri dalam rumahnya yang amat sederhana, menanti nanti datangnya puterinya yang hilang terculik orang pada tujuh tahun yang lampau. Kedatangan Bue E Hyang disambut dengan pelukan dan cuman yang amat mengharukan. Nyonya yang kurus itu menangis dan mengeluh dengan sedihnya. Ibu, jangan kau bersedih, Ibu. Bukankah aku sudah kembali di pangkuanmu? Kata Bue E Hyang yang mencoba untuk tersenyum sungguhpun seluruh mukanya basah air matanya sendiri. Bagaimana kau sampai tinggal di tempat ini? Mana gedung kita dulu? Dan ayah pergi ke manakah pertanyaan ini membuat Nyonya Gak Seng menangis semakin sedih sehingga sukarlah baginya untuk mengeluarkan kata-kata. Bue E Hyang terpaksa menghibur ibunya itu dan setelah mempersilahkan kedua suhennya untuk duduk di ruang depan, ia lalu menuntun ibunya itu ke dalam kamar. Hati Bue E Hyang merasa gelisah sekali ketika melihat sebuah meja abu di ruang tengah dan melihat keadaan rumah yang amat miskin itu. Wajahnya berubah pucat dan matanya terbelalak memandang ke arah meja abu itu, karena keberadaan meja itu di situ hanya mempunyai satu maksud, yakni bahwa ayahnya telah meninggal. Ibu, meja abu siapakah ini sambil menahan sedul sedan yang mendesak dari dalam kerongkongnya, Nyonya Gak menjawab perlahan. Siapa lagi? Meja ayahmu, Bue E Hyang menjerit dan segera menubruk kaki meja abu itu, berlutut sambil menangis terisak-isak. Ayah, ayah, Hyang datang ayah, ampuni anakmu yang tak berbakti ini, aku datang akan tetapi, ternyata kau telah pergi. Jeritan Bue E Hyang ini terdengar oleh Hongsu dan Chia Wen yang duduk di luar, maka tanpa memperdulikan lagi kesopanan sebagai tamu, mereka menyerbu ke dalam karena berkhawatir. Melihat gadis itu mendekam di atas tanah, berlutut di depan meja abu sambil menangis terisak-isak dan menyebut nama ayahnya, keduanya berdiri bengong dan tahulah mereka bahwa ayah semuanya itu telah meninggal. Dengan terharu mereka kemudian menjura di depan meja abu itu sebagai penghormatan kepada mendiang ayah Bue E Hyang, kemudian mereka mendekati sumoinya dan Chia Wen yang biasanya pendiam itu berkata dengan suara menahan keharuan, Sudahlah, sumoi, mati dan hidup tak berbeda banyak seperti kata suhu dulu, mengapa kau bersedih? Ingatlah bahwa aku pun telah kehilangan ayah ibuku, mendengar hiburan ini, Bue E Hyang menahan tangisnya, dan kedua orang muda itu lalu kembali keluar. Nyonya Gakseng kemudian memeluk anaknya dan dibawanya masuk ke dalam kamar. Ibu, lekas ceritakanlah, mengapa ayah meninggal dunia sedangkan ayah belum begitu tua? Dan mengapa pula keadaanmu sampai menjadi begini? Nyonya Gakseng menarik napas panjang sebelum menjawab pertanyaan. Anakku, telah banyak sekali hal-hal yang hebat terjadi pada kira-kira empat tahun yang lalu. Dan aku selalu berdoa siang malam kepada Tian Yang Maha Adil agar supaya kau cepat-cepat pulang membawa ke pandayan untuk membalas dendam yang sudah kuderita bertahun-tahun. Anakku, sebelum aku bercerita, katakanlah dulu apakah kau benar-benar membawa pulang ke pandayan tinggi? Jawablah sejujurnya, Hyang, merahlah muka Bue Hyang karena marah. Ia pun dapat menduga bahwa ayahnya tentu terbunuh orang. Maka, tiba-tiba ia mencabut sepasang pedangnya dan bertanya. Katakan, Ibu, siapa orang yang telah mendatangkan malapetaka ini? Siapa yang telah membunuh ayah? Akanku balas dendam ini sekarang juga. Simpan dulu pedang-pedangmu, anakku. Aku merasa girang kau memiliki kesanggupan untuk membalas musuh kita, karena sesungguhnya musuh kita sangat lia dan banyak jumlahnya, aku tidak takut sama sekali, Ibu. Dan pula, ada kedua suhengku yang tentu akan suka membantuku setelah menarik napas lega, nyonya jangga itu bercerita. Pada empat tahun yang lalu, kota ini telah kedatangan serombongan orang jahat yang mengaku sebagai anggota perkumpulan Hekelian Pang atau perkumpulan Teratai Hitam. Mereka ini terdiri dari 20 orang lebih yang kesemuanya merupakan jago-jago silat yang berilmu tinggi. Mereka menggunakan kepandaian mereka untuk memeras penduduk kota ini. Mereka menentukan uang sumbangan yang jumlahnya besar dari tiap penduduk. Kau tahu tabliat ayahmu yang keras dan berani. Melihat sikap mereka yang kurang ajar itu, ayahmu lalu mengumpulkan kawan-kawan sekota ini untuk melawan dan mengeroyok mereka. Banyak orang pihak kita yang tewas dalam pertempuran itu, akan tetapi akhirnya mereka dapat didesak mudur meninggalkan kota. Dan pada tiga hari kemudian, malam hari yang celaka, diambah mereka datang kemudian seluruh dendam mereka dibalas kepada keluarga kita, bicara sampai dunyonya itu menarik napas panjang dengan muka sedih. Teruskan ibu, apakah yang diperbuat oleh keparat-keparat itu bui-e yang bertanya dengan marah. Mereka merampok harta kita dan ayahmu yang malang itu mereka bunuh, rumah kita mereka bakar. Ketika penduduk datang menolong, telah terlambat. Ayahmu telah tewas dan rumah habis terbakar, sedangkan bangsat-bangsat itu telah melarikan diri bui-e yang bangkit berdiri dari tempat duduknya. Kedua tangannya dikepalkan, lantas matanya mengeluarkan sinar berapi-api. Ibu, anak bersumpah akan membasmi gerombolan teratai hitam itu. Di manakah sarang mereka tenanglah, bui-e yang, dan biarpun sakit hati ini harus dibalas, akan tetapi kau berhati-hati lah menghadapi mereka, karena menurut cerita semua penduduk kota ini, mereka itu memiliki ilmu silat yang liai, dan mereka dipimpin oleh seorang penjahat yang sangat tinggi kepandainya. Aku adalah seorang wanita lemah yang tak berdaya, akan tetapi selama ini tiada hentinya aku menyelidiki dan mendengar-dengarkan cerita orang di mana mereka yang menjadi musuh-musuh kita itu berada. Aku tahu bahwa pada suatu hari kau tentu akan datang dan perlu mengetahui tempat mereka itu. Menurut hasil penyelidikanku yang terakhir, mereka itu katanya kini berada kota Banhangcun, sebelah timur kota ini, kira-kira seratus li jauhnya. Ibu, kalau begitu anak hendak mohon diri. Sekarang juga anak akan mengejar mereka di Banhangcun. Banhangcun jangan begitu tergesa-gesa, Buie Hiang tapi gadis itu telah berlari keluar menghampiri kedua suhengnya yang memandangnya dengan kasihan. Dengan singkat Buie Hiang menuturkan peristiwa hebat yang menimpa keluarganya itu kepada Chiawin dan Ong Su, dan dua orang muda ini dengan serentak menyatakan kesediaan mereka untuk membantu. Penjahat-penjahat kejam macam itu memang harus dibasni, Sumoy. Mari kita berangkat sekarang juga, kata Ong Su yang menjadi marah sekali. Demikianlah, tanpa dapat ditahan lagi oleh Nyonya Jandagak, Buie Hiang mengajak dua orang suhengnya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Banhangcun untuk mencari musuh-musuh besarnya. Mereka bertiga tak banyak bercakap-cakap di dalam perjalanan yang dilakukan secara tergesa-gesa ini, dan Buie Hiang yang biasanya amat jenaka hingga mengembirakan hati kedua suhengnya, kini bermuram durja. Dua hari kemudian tibalah mereka di kota Banhangcun. Dengan mudah mereka dapat mencari sarang perkumpulan Hekelian Pang itu. Tempat itu merupakan sebuah gedung yang besar serta mendereng. Di depan gedung itu terdapat sebuah papan yang lebar, di mana terdapat sebuah lukisan bunga teratai warna hitam. Dunia Kango Blogspot.com ketika mereka bertiga memasuki halaman rumah itu, mereka melihat tiga orang laki-laki duduk di ruang depan sambil bermain catur. Tiga orang laki itu memandang kepada Buie Hiang dan kedua suhengnya dengan heran. Sam Wee, saudara bertiga, siapakah dan ada keperluan apa datang ke tempat kami tanya seorang di antara mereka sambil berdiri dan menjura. Buie Hiang menahan marahnya dan tanpa membalas penghormatan mereka, ia berbalik mengajukan pertanyaan singkat. Apakah kalian ini anggota-anggota Hekelian Pang benar? Dan Nona belum juga kata-katanya dilanjutkan, Buie Hiang telah melompat maju dan menyerang dengan pukulan kilat. Pukulannya ini cepat sekali dan karena tidak menduga lebih dulu, orang itu kena pukul dadanya hingga terlempar jauh dan roboh pingsan. Dua orang kawannya menjadi terkejut dan marah sekali. Sambil berseru keras mereka mencabut pedang dari pinggang dan membentak. Perempuan liar dari manakah datang-datang menyerang orang akan tetapi tanpa banyak cakap lagi Buie Hiang sudah mencabut siang kiamnya dan bagaikan seekor naga betina yang ganasia maju menyerang dua orang itu. Serangannya ini penuh dengan nafsu membunuh dan datangnya cepat luar biasa sehingga ketika dua lawannya menangkis, ia segera memutar pedangnya dan seorang di antara lawannya lantas roboh karena tusukan pedang di tangan kirinya. Ketika melihat kelihayaan nona itu, yang seorang lagi cepat-cepat melompat mundur dan lari masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak keras. Buie Hiang memandang ke dalam dengan mecil bersinar-sinar, sedangkan Ong Su dan Ciaw LN yang belum bergerak, hanya memandang dengan tangan telah siap memegang senjata masing-masing. Pada waktu orang yang terpukul dadanya oleh Buie Hiang tadi bergerak dan merayap bangun, dengan sekali lompatan saja Buie Hiang sudah berada di hadapannya sambil menodong dengan pedang. Di mana adanya Pangcu, ketua, mu yang empat tahun yang lalu menyerbu keluar gagak di kota Kengsin. Pangcu kami sedang pergi, dia tidak berada di sini, jawab anggota He Lian Pang itu dengan muka pucat dan tubuh menggigil. Bohong Buie Hiang berteriak sambil menusukan ujung pedangnya sedikit ke dada orang. Tidak, tidak bohong, Pangcu kami pun baru setahun menjabat kedudukan Pangcu. Empat tahun yang lalu Pangcu kami adalah ayah dari Pangcu kami yang sekarang, dia ada di dalam gedung, harap lihiap, akan tetapi pada saat itu dari dalam berlari keluar seorang tua tinggi besar yang diikuti oleh rombongan orang berjumlah 20 orang lebih. Melihat ini, Buie Hiang lantas menusukan pedangnya menembus dada orang yang membuat pengakuan tadi. Orang tua tinggi besar yang baru keluar dari dalam rumah itu merasa marah sekalilah gunakan golok besarnya menuding ke arah Buie Hiang dan kedua suhengnya sambil membentak dengan mulut marah. Tiga pembunuh rendah, siapakah kalian dan mengapa datang-datang membunuh orang seperti orang gila akan tetapi Buie Hiang tidak menjawab pertanyaan ini, bahkan lalu bertanya, apakah kau orang yang memimpin anak buahmu pada empat tahun yang lalu membakar rumah seorang si ga dikengsin dan membunuhnya dengan kejam? Orang itu tertawa menghina. Benar. Akulah yang dahulu memimpin kawan-kawanku menghukuman jing si ga itu. Apa hubungannya dengan kau bukan main marahnya hati Buie Hiang ketika mendengar bahwa orang yang berdiri di depannya inilah yang menjadi musuh besarnya? Manusia keparat. Dengarlah baik-baik. Aku adalah puteri dari Gakseng yang kau bunuh itu dan kini setelah kita berhadapan muka, marilah kita bertempur untuk menyelesaikan perhitungan ini sambil berkata demikian. Gadis itu melompat maju dengan penuh hamarah dan langsung menggerakkan siang kiam di kedua tangannya untuk menyerang. Kau anak kecil hendak melawan Gumaong? Hahaha orang itu tertawa menyidir sambil menggerakkan goloknya menangkis sekuat tenaga. Akan tetapi suara ketawanya yang penuh ejokan itu melenyap ketika ia merasa betapa tangannya itu terbentur dengan pedang yang sangat kuatnya sehingga ia merasa telapak tangannya tergetar. Ia maklum bahwa lawannya yang biarpun hanya seorang darah muda, akan tetapi ternyata memiliki luakang yang tinggi dan tidak boleh dipandang ringan. Ia lalu memutar-mutar goloknya dan melawan dengan hebat. Para anggota Heu Lian Pang yang berjumlah 20 orang lebih itu semuanya segera menggerakkan senjata masing-masing hendak membantu. Akan tetapi tiba-tiba nampak dua bayangan berkelebat dan Tia Win berdua Ong Su sudah berdiri menghadang di depan mereka. Dengan Toya di tangan Ong Su membentak sambil melototkan sepasang matanya. Anjing-anjing Heu Lian Pang, jangan lakukan keroyokan secara curang. Tentu saja para anggota Heu Lian Pang yang mengandalkan jumlah besar tidak merasa jari menghadapi dua orang pemuda ini. Karena itu, sambil berteriak-teriak mereka maju menyerbu. Ong Su tertawa bergelak. Sekali Toyanya bergerak terputar, seorang pengeroyok lantas roboh dengan mandi darah di kepalanya. Tia Win juga menggerakkan pedangnya dan mata para pengeroyok itu tiba-tiba menjadi silau karena sinar pedang dan Toya kedua pemuda itu benar-benar hebat bergulung-gulung bagai dua ekor naga sakti mengamuk. Pertempuran berjalan ramai dan seru sekali karena betapapun juga, semua anggota Heu Lian Pang memiliki ilmu silat yang cukup tinggi hingga mereka dapat mengepung dan mengeroyok Tia Win dan Ong Su. Senjata-senjata di tangan mereka datang bagaikan serangan air hujan, akan tetapi dua orang jago muda dari Hoa San ini tidak merasa jari. Ketika mereka mendesak, terdengarlah pekik dan robohlah beberapa orang pengeroyok. Sementara itu, pertempuran yang berjalan antara Bu E. Hyang dan Guma Ong, berjalan amat ramainya. Guma Ong adalah seorang ahli silat kawakan yang telah banyak sekali mengalami pertempuran-pertempuran besar, dan ilmu goloknya yang berasal dari cabang Butong Pai itu tidak boleh dianggap lemah. Maka biarpun Bu E. Hyang telah memiliki ilmu siang kiam yang tinggi, akan tetapi ia kalah pengalaman sehingga kelebihan ilmu silatnya bisa diimbangi oleh kelebihan pengalaman lawannya. Berkali-kali senjata mereka bertemu dan bunga api terpencar keluar dibarengi suara nyaring ketika dua senjata beradu. Guma Ong merasa penasaran sekali karena setelah beberapa lamanya ia menyerang, selalu serangannya berhasil digagalkan oleh lawan yang masih muda ini, maka ia lalu menggereng keras dan tiba-tiba merubah ilmu goloknya. Ia mulai memainkan ilmu golok Hekelian Pang sendiri yang berasal dari ilmu golok Butong Pai tapi telah dirubah. Golok di tangan kanannya meluncur dan dengan gerakan terputar membabat ke arah pinggang Bu E. Hyang, sedangkan tangan kirinya menyusul dengan sebuah pukulan ke arah kepala gagis itu. Bu E. Hyang tidak menjadi gugup, ia lalu melayani serangan ini dengan gerak tipu raja monyet membagi buah. Pedang di tangan kirinya dipukulkan dari atas ke bawah untuk menangkis babatan golok ke pinggangnya, sedangkan pukulan tangan kiri lawan yang menyambar ke arah kepalanya itu dielakan. Dengan merendahkan tubuh hingga pukulan lawan menyambar lewat di atas kepalanya. Berbareng dengan pertahanan diri itu, tangan kanannya yang menganggur segera menusukan pedang ke arah dada orang, tepat di bawah tangan kiri Guma Ong yang terangkat dan sedang memukulnya itu. Akan tetapi Guma Ong benar-benar lihai, karena sungguhpun ia merasa amat terkejut melihat serangan tiba-tiba yang berbahaya ini, ia tidak kehilangan ketenangannya dan tangan kerinya yang telah memukul kepala segera disabatkan ke bawah dengan telapak tangan miring, menghantam pedang Bu E. Hyang yang menusuknya dari samping dengan gerak tipu Dewa Mabok menolak arak. Gerakan ini harus dilakukan dengan tepat sekali, oleh karena pedang merupakan senjata yang tajam pada kedua bagian sehingga pukulan telapak tangan harus dapat mengenai permukaan pedang, kalau meleset sedikit saja maka telapak tangan itu pasti akan putus atau sedikitnya menderita luka. Gerakan Guma Ong amat tepat. Pedang yang menusuk di dadanya itu dapat terpental ke samping sehingga dadanya dapat diselamatkan. Terima kasih telah menonton!